hai 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 merdu ya hehehe syahdu ya baik senang akhirnya saya dapat kembali ke Taiwan dengan selamat dan sehat bersama keluarga kemarin saya bawa selama satu minggu sangat senang rasanya dapat membawa keluarga ke Taiwan sekaligus memperkenalkan Taiwan inginnya saya membawa mereka ke semua berbagai kota ya terutama di sisi timur maksud saya di sisi barat namun apadah ya waktu kita sudah terbatas cuma satu minggu ya akomodasi juga pas-pasan ya Hai perjalanannya baik Mbak Oni Oh iya jadi Oh iya agak stres juga ya karena kita bawa orang tua dua orang ya Hai Bapak dan ibu kita bawa saya bawa maksud saya Hai bawaannya emosi aja kalau udah jalan gimana tidak orang tuanya jalanin lama jadi saya juga harus mengikuti jalanin mereka sementara kita dikejar waktu Hai maksudnya gimana Mbak Erli kalau mch apa itu masih atau apa itu kangen pulang lagi kak ha maksudnya apa tangan pulang maksudnya ya ya Hai setelah mereka pergi pulang Hai perasaannya sedih ya saya nggak tahu kenapa gitu Hai satu minggu tuh rasanya kurang Hai ya tapi bagaimana Hai Oh kalau masih kangen Hai orang tuh pulang lagi ke Indo gitu Hai ya saya sudah dua tahun ya nggak jumpa maksudnya tetapan-tetapan langsung Hai biasanya saya hanya jalan dari video call Hai ya perasaan seneng lah dan kepulangan saya juga ke Indonesia bukan hanya jumpa keluarga saja tapi ada urusan pemberkasan penyitaran ijazah luar negeri pengurusan KTP berkas-berkas semuanya Hai karena kan kartu bank saya juga mati kemarin Hai beda harus diperbaiki dan segala macem lah urusan Hai apa ya saya bilang urusan-urusan yang berkaitan dengan administrasi Hai ya tapi intinya kembali lagi sedih sedia sedihnya maksudnya gini perasa puas tapi kurang gitu puas bisa membawa keluarga tapi rasanya lama waktu itu kurang gitu enggak terasa seminggu hehehe waktunya digendain biar lebih lama hehehe iya baiklah itu hanya sebagai kata pengantar aja Hai kanjeng dimas itu siapa Hai itu hanya sebagai kata pengantar kita untuk memulai pelajaran ya Hai nah jadi sebelum kita mulai pelajaran kita seperti biasa mbak-mbak semuanya kita mulai dengan berdoa ya 10 mah Oh kanjeng dimas yang bisa menggandakan uang katanya ya ah nama saya juga ganda loh hehehe baik jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini kita berdoa menurut ajaran agama kita kita masing-masing semoga yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Hai dan semoga yang kita terapkan juga dapat berbuah manis ya kepada orang-orang lain dan juga kepada kita Mari kita berdoa berdoa dimulai apa ya Amin ya Baik sebelumnya saya ingin meminta maaf ya Karena sudah beberapa kelas ditawarkan kepada saya Jadwal kelas saya juga saya sudah Ini saya sudah absen ya Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya Atas ketidak konsistenan saya selama liburan ini Ya karena juga apapun alasannya tetap saya yang salah Lalu hari ini kita akan menyambung pelajaran kita mengenai Peranan pers dalam masyarakat demokrasi ya Kelas kita kemarin kita sudah pelajari sampai Di bagian perkembangan pers di Indonesia Namun saya akan sedikit mereview ya Dengan cepat supaya tidak lupa ya Latihan satu Jadi pengertian pers itu Berasal dari bahasa Inggris yaitu Press ya Yang mana artinya cetak atau tekan Cetak atau tekan Ya Kanjeng Dungas Kapa Bahas soal UN Soal UN bukan ya itu nanti di semester kedua ya mbak ya Semester kedua baru itu dibahas ya Karena sepengetahuan saya seperti itu Dan soal-soalnya itu dibuatnya dari ini ya Dari Instansi nasional ya UN bulan 10 Bulan 10 ya UN Bukannya tahun depan UN atau US pas Eh mbak Sorry UN ya Loh 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 Kok saya gak diinformasikan ya Ujian nasional maksudnya Oh coba nanti saya tanya kawan-kawan yang lain Kawan-kawan yang lain bagaimana Tutor-tutor yang lain bagaimana Kita baru semester satu ini loh Kok cepat kali Semua mata pelajaran sudah bahas UNAS atau US mbak Setahu saya yang di UN inkan itu Sosiologi Kalau PPKN itu di bagian ujian akhir sekolah Gitu ya Coba nanti saya cek lagi dalam grup tutor ya Karena saya baca-baca Tadi juga gak ada informasi tentang ujian nasional ini Bagaimana ini maksudnya Kalau begitu kita akan kejar ini ya Kelas kita juga ya Supaya habis lesnya Terus bisa bahas ya Karena kita baru semester satu mbak Bagaimana mungkin kita bisa ada semester Ujian nasional Kalau misalnya semester dua belum habis Iya Nanti saya tanyakan Ini maksud saya gak ini Gak reasonable gitu Maksudnya Gak mungkin bisa ikut UN Kalau semester dua saja belum ada gitu Sementara kelas ini kan belum ada semester dua Masih adanya semester satu Makanya saya kepikiran tadi Bagaimana bisa Dipercepat Tapi informasi yang saya terima Untuk yang disini Saya ngajar cuma satu semester Bukan satu tahun Kalau misalnya sampai semester dua Berarti itu sudah satu tahun dong mbak Dua semester Coba nanti saya klarifikasikan lagi Sama pak figurnya bagaimana ya Baiklah Kalau begitu Tolong nanti diinformasikan Kelas apa yang tidak ada Minggu ini Jadi saya bisa percepat kelas kita ya Berdasarkan ya Jadi Oh Gitu Karena ada angkatan yang kemarin Mau ngelaksanakan UN Tiga orang Maksudnya Kalian yang ikut Mbak-mbak yang ikut Ke mereka gitu Begitu Begitu ya Karena kalau misalnya apa Harusnya dikonfirmasi ke kita Jadi kita tahu gitu Gak ada salah satu Tutor pun Gak ada yang ngomong di grup Makanya saya pun jadi bingung Atau mungkin saya tidak terlalu ini ya Fokus Padahal tadi barusan saya cek Baiklah Kembali lagi ke topik kita ya Jadi itu berarti tekan atau cetak ya Ini jurnalistik ya Berhubungan kemasyarakatan Atau reporter Lalu undang-undang yang diatur itu Dari yang mengatur itu Undang-undang nomor 40 Tahun 99 Tentang pers Sudah tahu lah ya Apa artinya Gitu Lembaga sosial Untuk komunikasi massa Melakukan kegiatan jurnalistik Meliputi Mencari Memperoleh Membeliki Menyimpan Mengolah Serta menyampaikan informasi Lalu Ada dua ya Dalam arti sempit itu Surat kabar Koran Majalah Lalu kalau dalam arti luas itu Televisi Radio Film Dan internet Lalu Perkembangan Pers di Indonesia ya Itu sudah ada ya Skema sejarahnya itu Dimulai dari kolonialisme Belanda Tahunnya itu 1624 1671 1744 Lalu pada masa pergerakan ya Ada masa sebelum Budi Utomo Pada masa pergerakan Budi Utomo 1908 Pada masa penjajahan Jepang Lalu Disitu juga ada ditulis Pers pada masa kemerdekaan Ada juga pada masa revolusi fisik ya 17 Agustus 1945 Lalu ada juga Pers pada masa demokrasi liberal 1950 Sampai dengan 1959 Lalu ada pada masa demokrasi terpimpin Kembali lagi ke masa kepemimpinan Presiden Soekarno ya 1959 Sampai 1965 Lalu pada masa demokrasi terpimpin Ada melalui ketetapan MPR no.11 Tahun 1960 Pada masa Orde Baru Pada masa Orde Baru juga ada Itu dari tahun 1966 Sampai 1998 Lalu setelah itu Pada masa Orde Baru itu diperlakukan Pengamal Pancasila ya Di bidang jurnalistik Lalu dibentuk Departemen Penerangan Sebagai alat kontrol terhadap pers Ini ada dua ya dilemanya ya Yang pertama dikasih kebebasan Tapi yang kedua itu dikasihnya Doktrin bahwa pers itu harus dijalankan Pemerintahan Dan selanjutnya Penerbitan Penerbitan ya pers dalam siup Diberikan oleh Departemen Penerangan Lalu pada masa reformasi ya Pada reformasi ini Ini setelah Orde Baru Atau pasca Orde Baru Itu 1998 Membawa perubahan sangat besar Dan cukup mendasar Ya ada sampai limba ya Memenuhi hak masyarakat Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi Mengembangkan pendapat umum Melakukan pengawasan Kritik koreksi Dan memperjuangkan keadilan Dan kebenaran Lalu pers tumbuh ya Sebagai pengawal jalan di reformasi Pada masa order Pada masa pasca Orde Baru ya Lalu dicabutnya Surat izin Penerbitan pers Lahirnya Undang-Undang pers yang baru Abang 40 Tahun 1999 Dibubarkannya Departemen Penerangan Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Nah Sekarang ada latihan dua ya Baik Sedikit teringat aja tadi Sudah berapa mata pelajaran Yang melakukan ujian Tengah semester Dan ujian akhir semester Mbak-Mbak Masuk pertanyaan saya Apakah Sudah ada mata pelajaran Yang melakukan ujian Tengah semester Hampir semua Sudah UTS Sama UAS Begitu Ini sudah pertemuan keempat Baik Disini ada latihan dua Ya kita mungkin bisa membahas soal UN ya Setelah tugas-tugas latihan dan UTS dan UAS diselesaikan sekaligus juga ya Kelas kita dapat kita percepat Makanya tadi saya katakan kalau tidak ada lagi mata pelajaran Dalam minggu ini kita masuk saja begitu Jadi kita intensif gitu dia lebih intens Baik disini ya Baik disini telah ada latihan dua Tuliskan fungsi pers dalam masyarakat demokratis Lalu tuliskan peran ya Lalu tuliskan peran ya Bukan peram ya Peranan ya itu maksudnya itu Tuliskan peran pers dalam masyarakat demokratis Seperti biasa diharapkan untuk menulis nama lengkap Angkatan Serta nomor indok siswa pada lembar jawaban dan dinding facebook group Yang mana mbak Ini latihan dua Bukan latihan satu ya mbak Kan baru satu kali latihan kan Iya mbak benar sekali ya Latihan kedua Jadi deadline itu sampai tanggal 16 September ya Pukul 23.59 Taiwan Selamat bertugas katanya Jadi ini dia materi kita pada malam hari ini Yaitu fungsi dan peran pers dalam masyarakat demokratis Demokratis Jadi fungsi pers Bacanya mana yang betul ya Pers atau pers Pers Bahasa news yang benar itu pers ya Fungsi pers Jadi Menurut Kok tiga kali bahas pers ya Ah benar Ini ketiga kalinya Karena kita kan cuma dua bab nimbak Kita cuma punya dua bab Jadi satu bab itu Ada Beberapa subbab Coba saya cek lagi pokoknya Karena PPT ini pun sudah saya upgrade Makanya saya bilang Kalau bisa ada kelas kita Oh Astaga Tuhan Ternyata orang mbak ini Semester dua Saya ingat tadi Angkatan Ternyata ini sudah Angkatan ke Ini ya Semester dua ya Saya salah Angkatan enam B Semester satu Maka tadi sempat bingung Maafkan saya Jadi Begini Ini akan kita habiskan Bab tiga Karena bab tiga ini Membahas tentang pers Kalau bab empat Kalau mbak-mbak lihat di buku cetak kita Itu ada dampak globalisasi Makanya tadi saya katakan Biar cepat kita habiskan Bab tiga Saya tidak bisa menghabiskan Satu bab dalam beberapa pertemuan Misalnya dua pertemuan saja Begitu Karena kita harus kupas Tuntas Nah Memang betul Yang di bilang mbak One Pertama ngajar Tugas pers kan Betul Memang betul Disini kalau mbak lihat Itu ada beberapa Subbab itu Adalah Satu dua tiga Empat lima enam Maaf ada lima Lima subbab itu Pengertian pers Perkembangan pers Di Indonesia Fungsi dan peran pers Dalam masyarakat demokratis Keterkaitan antara pers Dan jurnalistik Kode etik jurnalistik Serta pers Yang bebas Dan bertanggung jawab Jadi saya mengikuti Alurnya dari buku mbak Bukan seenaknya saya Jadi kita kan sudah bahas Pengertian pers Pengertian pers Indonesia Dan beberapa hal Tentang fungsi dan pers Nah nanti inilah Sekarang kita kupas Lebih dalam lagi Fungsi Dan peran pers Lalu Keterkaitan antara pers Lalu kode etik jurnalistik Serta pers Yang bebas Bertanggung jawab Makanya kalau waktunya Cukup Jadi makanya Saya tanya tadi Satu minggu itu Minggu ini Kalau ada yang kosong Ya biar kita Intensif Gitu Nah Baik Kembali lagi ya Fungsi Dan peranan pers Alaman 116 Jadi dikatakan bahwa Jadi dikatakan bahwa Fungsi pers itu Sebagai Media ya Media informasi ya Bagi orang-orang Yang membutuhkan informasi Maka Pers berfungsi Sebagai media informasi Dan dikatakan bahwa Kemerdekaan PES Merupakan bentuk Dari kedaulatan rakyat Kemerdekaan PES Harus Berdasarkan diri Pada prinsip Demokrasi Keadilan Informasi Hukum ya Dengan menggunakan Prinsip-prinsip Itulah Berfungsi Dan dirumuskan Dalam undang-undang Yang telah disebutkan Di awal ya Jadi fungsinya itu Sebagai media informasi Jadi masyarakat itu Menikmati fair Sebab mereka membutuhkan informasi Mengenai berbagai hal Seperti hobi Ya Skill dan lainnya Ingat Sebagai medianya informasi Jadi sebagai media ya Pengantar informasi Itulah PES Lalu yang kedua Fungsi pers itu Sebagai media pendidikan Atau Mass Education Atau Media Edukasi Edukatif Perjuga dapat berfungsi Sebagai media pendidikan Dan membuat informasi Yang berguna Untuk pengembangan Wawasan dan ilmu Pengetahuan Ya Contoh singkatnya itu Seperti apa pak Contoh singkatnya itu Seperti Berita-berita Di televisi ya Itu juga sebagai media pendidikan Hah Enggak ganti mbak Ini saya sudah ganti ya Coba di Internetnya ya Mungkin ada sedikit Gangguan di internetnya Jadi sebagai media pendidikan Pernah tidak nonton TVRI Pasti pernah ya TVRI itu kan TV televisi Republik Indonesia Saya dulu waktu kecil Ya Itu ada Coba ya mbak Coba lagi diusahakan ya Nah Jadi Perj dapat membuat informasi Maaf saya sedikit terganggu Jadi Jadi Di TVRI itu Ada namanya Program pendidikan Program edukatif Jadi Pemerintah itu Membuat Suatu Acara Event Di televisi Dan juga Beberapa film Yang mengajarkan Nilai-nilai Serta juga Mengajarkan Pentingan karakter Di dalam Kedipan bermasyarakat Itu juga Merupakan salah satu Medianya Fungsi persuga Media pendidikan Juga Begitu Lalu Sebagai media Hiburan Jadi dalam pendidikan Itu juga ada Hiburannya Hiburannya Kita lihat Kisahnya itu Seperti apa Apa yang Berita yang disampaikan Seperti apa Apakah berita itu Mengenai Tentang gadget Atau Tentang Tentang Komputer Atau Tentang Tentang Software Dan sebagainya Itu kan Sangat berkaitan Begitu Makanya Tidak salah Dikatakan Perkutu Berfungsi Sebagai Media Hiburan Lalu Fungsi Fers sebagai Media Kontrol Sosial Fers harus Bisa Melaksanakan Kontrol Sosial Untuk Mencegah Terjadi Penyelagunaan Kekuasaan Korupsi Kolusi Nepotisme Maupun Penyelewengan Dan Penyimpangan Lainnya Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Itu Wajib Bagaimana Cara Mereka Melakukan Kontrol Sosial Ada yang Tahu Disini Bagaimana Perkutu Melakukan Media Kontrol Sosial Coba Kasih Tahu Saya Satu Saja Lalu Ada orang Disana Saya Ulangi Pertanyaannya Dikatakan Disini Fungsi Pers Sebagai Media Kontrol Sosial Jadi Pers Harus Melaksanakan Kontrol Sosial Untuk Menjaga Terjadinya Penyelagunaan Kekuasaan Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Jadi Pertanyaan Saya Itu Bagaimana Cara Pers Melakukan Kontrol Sosial Silahkan Berikan Satu Contoh Kepada Kita Semua Supaya Bisa Kita Diskusikan Bersama Sama Contohnya Bisa Diberikan Melalui Chatting Atau Juga Bisa Melalui Percakapan Terjadinya 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 Waalaikumsalam Baksadi Dari mana Oh baru kelar kerja Sudah makan mbak Sudah ya Menem air hangat dulu ya Jadi mbak Srimuji Mengatakan dengan ada diskusi Seperti dialog khusus Contohnya Seperti acara ini ya Salah satu stasiun televisi Acara Matanacua Ada dialog khusus Jadi bisa dilakukan Interview ke mereka Dan sebenarnya itu juga sebagai kontrol Kontrol sosial Ini mbak Oni Mengatakan menyampaikan informasi yang sebenarnya Dan keterangan lengkap Demi menjaga terjadinya Demi mencegah Mencegah Terjadinya kesalahpahaman Masyarakat yang menerima Info Jadi transparansi informasi itu Sangat diperlukan Itu mas mbak Oni Yang betul lah Kita juga harus Tahu Bahwa media yang Memberikan informasi Itu adalah media yang Credible Valid Dan juga Mempunyai Independensi yang tinggi Atau kemandirian yang tinggi Selamat malam mbak Siti Dari mana mbak Dari tadi mbak Ya Jadi itulah salah satu contohnya Terima kasih mbak Oni Terima kasih mbak Sri Lanjut Yuk Nah Sekarang fungsi verse Sebagai media komunikasi Sebagai media komunikasi Ya tentulah Kalau dia sudah berbicara Tentang hiburan Media kontrol sosial Sebagai Apalagi tadi katanya Sebagai media pendidikan Sebagai media informasi Pasti sebagai media komunikasi Karena ini berbicara tentang komunikasi Tidak lain tidak bukan Makanya pemerintah sangat membutuhkan dukungan dan kepatuhan warga negaranya Guna melaksanakan program-program dan kebijakan negara Warga negara juga mengharapkan negara memberi jaminan Perlindungan hukum keamanan dan informasi Serta kebijakan bermanfaat luas Jadi contohnya apa ini Coba berikan kepada saya Contoh fungsi verse sebagai media komunikasi Tadi saya sudah bertanya Sebagai media kontrol sosial Sekarang saya ingin tahu dari mbak-mbak semuanya Fungsi verse sebagai media komunikasi Contohnya itu yang jelas seperti apa Menurut dari perspektif pemikiran mbak-mbak yang ada disini Apa itu media komunikasi Contoh verse sebagai media komunikasi itu apa Contohnya berikan satu contoh kepada saya Satu saja Jangan banyak-banyak Karena satu dikali delapan Sudah delapan jawabannya Kalau dua jawaban satu orang sama saya Sudah enam belas jawabannya Tidak terkejar waktu kita Selamat menikmati Selamat menikmati Ayo sudah ada yang jawab Mari-mari jawab Selamat menikmati 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 di Indonesia jadi fungsi vers sebagai komunikasi salah satu contohnya adalah vers menyampaikan perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia dengan cara itu sebenarnya juga sebagai mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa begini nih perkembangan politik kita begitu ya mbak ya begini nih perkembangan ekonomi kita sudah naik sekarang atau sedang turun sekarang begitu ya ya benar sekali ya baik ini saya lihat mbak Sadiah sepertinya sedang mengetik atau terketik atau lagi ngetik saya tidak tahu hanya mbak Sadiah dan Tuhan dan kawan-kawan sekitar yang tahu ya baik selanjutnya oh my god sebentar ya saya minum saya sedikit ada gangguan dengan suara saat ini nah ini benar nih mbak Srimoji tadi sempat menyinggung tentang ekonomi jadi katanya fungsi vers itu sebagai lembaga ekonomi lah kok bisa sebagai lembaga ekonomi bagaimana ceritanya pers lari ke ekonomi pers itu kan lembaga atau wahana yang menyampaikan informasi dan dia sebagai media informasi saat ini ternyata pers tidak hanya sebagai media informasi namun sudah merupakan lembaga ekonomi artinya pers tumbuh menjadi industri media yang mampu mendapatkan dan menyerap lapangan kerja yang cukup signifikan serta mendatangkan keuntungan yang sangat memadai jadi industri ini juga menyerap lapangan kerja yang cukup signifikan memberikan peluang besar kepada orang-orang atau masyarakat Indonesia yang memiliki interest atau ketertarikan dengan industri media masa pastinya dan juga qualified atau pantas untuk masuk ke sana dengan melihat dari kemampuan diri self skill lalu minat tadi sudah saya jelaskan lalu juga dengan sekolahnya latar belakang pendidikan itu juga nah selanjutnya itu fungsi vers sebagai media investigasi nah ini dari mbak sadiah baru masuk contohnya sangatlah penting dalam masyarakat dan juga pemerintah contohnya masa dapat ditemukan dalam literatur banyak kajian-kajian yang membahas mengenai peranan-peranan pers sebagai media masa media komunikasi masa baik terima kasih mbak sadiah sudah memberikan jawabannya ya dari perspektif masing-masingnya ya benarnya dapat ditemukan di kajian-kajian membahas tentang komunikasi masa nah baik kembali lagi tadi kita sudah membahas fungsi vers sebagai lembaga ekonomi sekarang fungsi vers selanjutnya itu sebagai media investigasi kenapa harus investigasi ternyata dikatakan vers menjadi sarana untuk mengungkapkan mengupas masalah-masalah publik secara luas seperti kebijakan pejabat masalah pembangunan program dan usaha-usaha pemerintah kepada masyarakat nah coba berikan saya satu contoh fungsi vers sebagai media investigasi selain daripada yang ini contoh realnya satu saja tidak perlu dua apalagi tiga monggo silakan atur noon kauan selamat menikmati selamat menikmati dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Mbak Sadia untuk mengurangi kecenderungan setiap pemerintah untuk merahasiakan berbagai hal. Jadi, itu contohnya, contoh atau artinya ini. Terima kasih, Mbak Sadia. Tapi, terima kasih, Mbak Sadia. Benar ya, jadi, fungsi persi itu juga untuk mengurangi kecenderungan pemerintah untuk merahasiakan berbagai hal. Ya, selamat datang kembali, Mbak Erli Liana ya, Mbak Lely ya. Udah, nggak apa-apa, Mbak. Dengar aja suara saya, Mbak. Daripada kita nggak bisa dengar suara. Jangan bisa lihat PPT, sama juga gitu ya. Nah, Mbak Srimuji ini mengatakan, untuk tahu perkembangan hasil ekspor, impor, tambang yang meningkat atau menurun. Benar juga, sebenarnya. Nah, inilah dia, perlu investigasi. Tapi, sebenarnya apa itu investigasi? Kan begitu? Investigasi. Berarti, ada suatu masalah, begitu ya. Ada suatu masalah yang perlu diketahui publik. Nah, makanya perlu diadakan penyelidikan, penyidikan, itu perlu diadakan penelitian, perlu diadakan survei, bukan survei, penelitian, Untuk mengungkapkan misteri itu, gitu. Apa sebenarnya ini, gitu. Menginterogasi. Mencari tahu kebenaran. Berarti, ada sesuatu yang harus memang betul disampaikan kepada publik. Nah, makanya, berarti ini mengungkapkan hal-hal yang berbawa tentang Konotasi, kalau kita sudah berbicara investigasi, sebenarnya itu, arahnya itu mengacu kepada hal-hal negatif. Menurut saya, ya. Tapi, tidak tahu saya menurut pemahaman saya. Kalau membuat dikatakan investigasi, itu, konotasinya itu mengungkapkan sesuatu yang negatif, gitu. Menurut saya. Menurut saya. Walaupun Karena begini, kalau penelitian, kita perlu mengadakan penelitian mengenai ini, ya. Penelitian ini, mengungkapkan sesuatu dan memberikan solusi. Kalau investigasi ini, mengungkapkan hal-hal negatif, gitu. Contohnya, ada kasus pembunuhan. Apa yang dilakukan? Investigasi. Nah, begitu kan. Ada Orang Pesta Pernah dengar enggak? Bagaimana cara kita menginvestigasi orang Pesta Ada yang tahu? Atau acara kawinan diinvestigasi Diselidiki boleh Pura-pura menyamar ya Nah, itu dia Jadi, hal-hal yang begini harus diungkapkan ke publik Agar publik itu tahu Siapa publik di sini? Publik di sini, yaitu masyarakat Publik di sini, yaitu masyarakat Lalu, selanjutnya itu fungsi fair sebagai media program sosialisasi dan kebijakan dari pemerintah kepada rakyat Coba kita lihat Jadi, melalui perantaraan pers Ingat Kalau sudah dikatakan perantaraan pers Berarti pers itu sebagai Apa tadi? Ayo Sebagai apa? Ya, sarana komunikasi Ayo Lebih tepatnya Media Media komunikasi Jadi, sebagai media Jadi, Mbak Esri sudah tepat ya Sudah benar Mbak Esri Tepat ya Jawabannya Media komunikasi Jadi, dia sebagai media Pers itu sebagai media Ingat, kalau sudah mengatakan perantaraan Berarti dia tetapi dia medianya Program keputusan, kebijakan, dan peraturan baru dari pemerintah semakin cepat sampai pada masyarakat Seorang menteri yang mengeluarkan kebijakan baru dapat melakukan konferensi pers Dengan mengundang para reporter dan wartawan Apa yang dimaksud disini dengan konferensi pers? Ayo, ada yang tahu Mbak Oni, tolong dibantu ya Siapa-siapa tadi nama-nama yang menjawab pertanyaan saya ya Seperti biasa Saya hanya mengingatkan saja ya Tolong nanti kirimkan nama-namanya Juga daftar absensi ya Ya, nanti saya kirimkan ya Mbak Mbak Lily-nya ada disini Oh, iya Nanti saya kirimkan saya bilang Tapi saya sudah upload lah Mbak di grup Coba Mbak cek lagi seboleh nggak ya Saya sudah upload di grup Bukunya Tinggal download aja Mbak Sudah ada disana kok Ya, tidak apa-apa Mbak Oni Mbak juga tidak apa-apa Yang penting suara saya kedengaran ya Itu yang penting Ya Mbak Mbak Sadia dan Mbak Sarono Sedang mengetik ya Apa itu yang dimasuk konferensi pers Kita sering dengar Presiden mengadakan konferensi pers Wakil Presiden mengadakan konferensi pers Dan menteri-menteri mengadakan konferensi pers Tapi apa itu konferensi pers Pertanyaannya Apakah itu konferensi pers Menurut pengertian Mbak-Mbaknya Ini ada orang masih plastik Apalagi Menurut pengertian Mbak-Mbaknya Menurut pengertian Mbaknya Ini Mbak Sadia sudah masuk pesannya Ini Mbak Sarono bertanya kepada saya Atau memberikan jawaban Mbak Maaf saya bertanya Oh ini artinya Maksud Mbak Memberikan pernyataan Konferensi pers Simple but nice ya jawabannya Oke Mbak Sarono Lalu Mbak Sadia Oh Astaga Maaf ya mas Loh Mas Carino Anjay aja Bukan gitu Yang lucunya gini Saya dari tadi Bila Mbak-Mbak Tapi Si masnya Diam aja Ya jadi Ya jadi Ya jadi ya Saya macam mana Kan perhatikan Intinya Mas Sarono Menikmati di Panggembang Oke oke terima kasih Mas Sarono Ada aja ya Kelas ini ya Kadang-kadang Emang itulah ya Kita masuk kelas online Begini Cepat mudah gitu ya Oke 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 Fokus ya Jadi Makasih Mbak Eli ya Mbak Erli ya Sudah mengingatkan Jadi acara khusus Kata Mbak Sadia Acara khusus Yang dibuat Sebagai sarana Untuk Mengumumkan Mengumumkan Menjelaskan Mempertahankan Atau mempromiskan Kebijakan Dengan maksud Untuk mengkukuhkan Pengertian Dan penerimaan Publik Pengertian disini Maksudnya Yang saya dapat Apa ya Understanding ya Pemahaman ya Penerimaan publik Pada Pihak Pemrakasa Acara Begitu ya Acara khusus Sebagai konferensi Persebut Sudah dikhususkan Acara itu Untuk menjelaskan Atau mempromiskan Kebijakan Atau Lebih tepatnya Menyampaikan Informasi Secara resmi Oleh Menteri Karena Ini kan Konteks Yang jelas Adalah Menterinya Orang yang berbicara Orang yang berbicara itu Siapa Makanya diadakan Konferensi Perse Gitu Jadi Mbak Sri Mbak Sri Menyampaikan Pernyataan Informasi Yang mengundang Media Mahasaya Nah itu dia Tepat Jawabannya Menyampaikan Pernyataan Informasi Yang mengundang Media Mahasaya Jadi Mbak Sri Nonton Mas Mas Nonton Di TV Ini Dia itu Mereka itu Berbagai Media Mahasaya Sudah Di sana Berkumpul Jadi presiden Atau orang Orang Penting Ke negara Dan akan berbicara Untuk Menyampaikan Informasi Gitu Ya Benar Juga Makanya Tidak Saya Katakan Orang Yang memiliki Jabatan Namun Dalam Konteks Ini Karena Pertanyaan Saya Mengacu Kedalam Konteks Pernyataan Dan Deskripsi Pengertian Dari Buku Kita Seorang Menteri Mengeluarkan Kebijakan Baru Dapat Melakukan Konferensi PR Tapi Benar Bisa Juga Perusahaan Atau Juga Artis Bahkan Masyarakat Biasa Bisa Mengadakan Konferensi PR Jika Ini Lagi Jika Lihat lagi Konteksnya Apa Masalahnya Itu Apa Sefatal Apa Masalahnya Dan Seberapa Tinggi Dampak Yang Diberikan Gitu Cicim Mbak Sadiah Mau Konferensi PR Cicim Siapa Mbak Yang diundang Mbak Media Masanya Mbak Media Masanya Kita Tanya Konferensi Versenya Bisa Bisa Aja Itu Karau Kemba Ya Ya Intermezzo Nah Jadi Ini Juga Sebagai Sosialisasi Program Dari Pemerintah Nah Sekarang Kita Masuk Kedalam Peran Pers Peran Pers Merupakan Lembaga Infrastruktur Politik Di Negara Indonesia Pers Berada Di Masyarakat Serta Memiliki Peran Fungsi Ya Peran Fungsi Ingat Tugas Kita Tadi Itu Apa Itulah Dia Saya Tidak Mengingatkan Terlalu Detail Ya Tapi Nanti Mbak Dan Mas Bisa Melihat Di PPT Kita Pers Berada Di Masyarakat Serta Memiliki Peran Dan Fungsi Bagi Masyarakat Negara Ya Kedudukannya Penting Karena Pentingnya Dalam Kehidupan Negara Demokrasi Tugasnya Nanti Mbak Sadia Bisa Dicek Cek Ya Bisa Dicek Di Ini Di PPT Kita Ada Dua Soal Nanti Saya Download Saya Upload Ke Ini Grup Kita Tenang Nah Karena Pentingnya Dalam Kehidupan Negara Demokrasi Pers Memiliki Peranan Yang Pertama Itu Saluran Informasi Kepada Masyarakat Dan Saluran Debat Publik Dan Opini Publik Ini Pertanyaan Saya Simple Aja Apa Perbedaan Fungsi Dan Peran Ada Yang Bisa Jelasin Ketama Saya Saya Nggak Akan Nanya Pers Bisa dulu Fungsi Dan Peran Itu Bedanya Dimana Agar Kita Sama Sama Mengerti Sama Sama Mengerti Itu Enak Apa Apa Beda Peran Dan Fungsi Tata Sama Tata selamat menikmati selamat menikmati mengatakan fungsi itu adalah kegunaan, manfaat lalu kalau pram, apa itu mbak? jadi di sini dikatakan peran pers itu saluran informasi kepada masyarakat dan saluran debat publik dan opini publik jadi menurut mbak Erly peran itu adalah serangkaian perilaku itu katanya kalau fungsi menurutnya kegunaan atau manfaat mbak Sri Muji mengatakan fungsi sama dengan kemampuan sedang peran adalah kedudukan bisa ya fungsi juga apa? apa fungsi mu di sini? kegunaan kemampuan bisa lah dalam beberapa hal mbak Sadiah mengatakan fungsi lebih mengutamakan tujuan dan memberikan efek sedangkan peran lebih mengutamakan kegiatan yang dilakukan setiap hari dan menimbulkan efek masa Riono mengatakan peran adalah pemain yang berperan siapa yang berperan itu berarti siapa yang memainkannya maksudnya siapa yang jadi pemain maksud saya jadi benar yang dikatakan fungsi peran orang-orang yang ada di dalamnya itu tambahan mbak Sadiah nah fungsi itu kegunaan kegunaan faedahnya apa manfaatnya guna lebih tepat ini berfungsi untuk apa? ini berguna untuk apa? kalau peran itu lebih kepada actionnya peranmu apa di sini? aksimu apa di sini? lalu siapa diri anda di sini? itu peran bisa berbicara status bisa berbicara tentang wataknya seperti apa bisa jadi kalau pers ini apa aksi apa aksi dari pers ini itu nah itu dia aksinya itu sebagai salurannya saluran di sini apa yang dimaksud saluran tadi mbak? adalah media media itu ya medianya tapi diganti bahasanya karena beda pemahamannya tapi saya sih rasa serupa saja saluran sama media gitu menyalurkan dia gitu kan dia menyalurkan informasi itulah aksinya maaf ada yang lewat ya terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa